Timnas Indonesia akan melakoni pertandingan pertama grup D Piala Asia 2023 melawan Irak di Stadion Ahmad bin Ali, Qatar, Senin malam ini, 15 Januari 2024, mulai pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Pemain Timnas Indonesia, Justin Hubner, mengatakan para pemain dan pelatih sudah menganalisis kekuatan Irak melalui rekaman video pertandingan. Setelah menyaksikan rekaman pertandingan tersebut, Justin tidak menampik bahwa Irak adalah tim kuat. Hal ini juga sudah terbukti saat tim berjuluk Singa Mesopotamia itu mengalahkan Timnas Indonesia 5-1 di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada 16 November 2023. Namun Justin meyakini Indonesia tetap berpeluang mengalahkan Irak. Dia memastikan semua pemain akan berjuang meraih hasil terbaik malam ini. Ya, kami memiliki banyak sesi analisis, jadi kami menonton mereka. Melihat apa yang mereka akan lakukan. Mereka memiliki tim yang kuat, tapi kami juga kuat, kata Justin Hubner seperti dikutip dari situs web resmi PSSI, Senin, 15 Januari. Jadi, kami memiliki kesempatan besar untuk mengalahkan mereka. Kami akan berjuang dan menunjukkan kepada orang apa yang kita bisa, tuturnya menambahkan. Justin juga berbicara soal kekuatan yang paling menonjol dari Irak. Salah satunya, kata dia, Irak diperkuat pemain-pemain senior berpengalaman. Kekuatan mereka adalah mereka memiliki komposisi pemain dengan banyak pengalaman. Sedangkan, tim kami agak muda. Tapi seharusnya itu tidak menjadi masalah, ujar pemain Wolverhampton Wanderers U21 tersebut. Soal hasil buruk di tiga laga uji coba jelang Piala Asia 2023, Justin menilai itu bukan menjadi tolok ukur sesungguhnya. Timnas Indonesia sempat dikalahkan dua kali oleh Libya dengan skor 0-4 dan 1-2, serta ditekuk Iran 0-5. Itu adalah proses untuk Piala Asia. Anda tidak bisa mengharapkan kita menang setiap permainan. Tapi, kita belajar setiap permainan. Jadi kami berlatih dan bekerja keras dan kami akan siap untuk tim Irak, tutur pemain 20 tahun tersebut. Pelatih Persib Bojan Hodak menilai timnas Indonesia bisa membuat kejutan lawan Irak pada laga grup D Piala Asia 2023 di Stadion Ahmad Bin Ali, Al-Raiyang, Senin, 15 Januari 2024. Hodak meyakini timnas Indonesia bisa bersaing dengan kontestan lainnya. Selain Irak, tim asuhan Shintai Yong satu grup dengan Jepang dan sesama wakil Asia Tenggara, Vietnam. Melawan Irak, mari katakan Indonesia memainkan game terbaiknya dan Irak tidak 100 persen. Mungkin saja mereka bisa memberi kejutan, ucap Hodak dilansir dari laman resmi Persib. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Ariotejo beri kabar terbaru terkait proses naturalisasi Ragnar Oratmangoen, Tom Hayek, dan Martin Paes. Seperti diketahui, baik Ragnar Oratmangoen, Tom Hayek, dan Martin Paes telah menjalani tahap awal proses naturalisasi. Ketiga pemain keturunan Indonesia tersebut telah menjalani proses untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI. Walaupun, untuk saat ini baik Ragnar Oratmangoen, Tom Hayek, dan Martin Paes masih perlu menjalani beberapa tahap lagi. Mereka harus menjalani beberapa tahap proses naturalisasi agar bisa segera menjadi WNI. Terkait proses naturalisasi ketiga pemain ini sebenarnya ada beberapa jarak berbeda. Sebelumnya Oratmangoen telah menjalani proses naturalisasi lebih awal. Namun, belum lama pada 28 Desember 2023 lalu, Tom Hayek telah datang ke Indonesia untuk menjalani tahap awal naturalisasi. Terbaru pada 8 Januari 2024 lalu yakni Martin Paes melakoni proses menuju WNI. Sebenarnya proses naturalisasi ketiga pemain ini diharapkan bisa segera selesai. Pasalnya, mereka diharapkan bisa menambah kekuatan tim merah putih yang telah dinanti banyak agenda. Timnas Indonesia memang dinanti agenda penting seperti kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Agenda terdekat, skuad Garuda menjalani kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Vietnam pada Maret mendatang. Ini menjadi turnamen penting buat tim merah putih, karena sebelumnya dalam dua laga timnas Indonesia telah menelan kekalahan. Untuk itu, agar timnas Indonesia bisa menjaga asa tembus keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini diharapkan tim merah putih memiliki tambahan kekuatan. Menteri Dito Ariotejo pun memberikan kabar terbaru soal naturalisasi ketiga pemain ini. Dito mengatakan bahwa untuk proses naturalisasi ketiga pemain ini bakal dikebut. Walaupun ia tak mengungkapkan kapan tepatnya proses naturalisasi Ragnar Oratmang Ngoen, Tom Haye, dan Pais ini selesai. Oh itu yang sudah masuk, insya Allah kita kebut di tahun ini kan, ujar Dito Ariotejo, Jumat, 12 Januari 2024. Kemarin baru yang dua ya, Tom Haye dan Ragnar, di tahun lalu, ucapnya. Dan sisanya, Martin Pais, tahun ini. Menteri berusia 33 tahun itu memang belum bisa memberi kepastian kapan selesainya proses naturalisasi ketiga pemain ini. Ia hanya mengatakan bahwa ketiga pemain ini diusahakan selesai dalam waktu dekat. Ia, betul segera selesai, kata Dito. Target selesai pasti secepatnya, tuturnya. Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan pada satu hari menjelang pertemuan menghadapi Irak dengan mengasah faktor kekompakan tim pada sesi latihan di lapangan Al-Egladua, Lusail, Minggu. Hal tersebut diungkapkan keeper timnas Hernando Sutaryadi sesaat sebelum memulai latihan yang dipimpin langsung oleh coach Shin Taeyong pada pukul 17 waktu Qatar. Persiapannya seperti biasa ya, lebih ke kekompakan tim dan juga mengasah taktikal untuk melawan Irak besok, kata pemain yang akrab di Sapanando itu. Hernando memaparkan bahwa kekompakan tim akan berperan penting ketika menghadapi lawan yang agresif seperti Irak. Apalagi jika berkaca pada hasil minor dari pertemuan kontra Irak pada kualifikasi Piala Dunia, November 2023, ia merasakan betul bahwa kerja sama tim yang bagus berpengaruh pada hasil akhir. Kekalahan, itu bukan kesalahan untuk tim. Makanya kami mengasah kekompakan juga. Jadi misal ada bola-bola yang sulit dari lawan bisa cepat di-block atau ditutup oleh rekan. Kami bisa mengatasi kesalahan satu sama lain, paparnya. Enggan mengulangi hasil serupa seperti 2 bulan silam, Hernando dan kawan-kawan menyetel kewaspadaan tinggi agar tak mengulangi kesalahan serupa. Ia dan pemain lainnya mendapat arahan agar tetap fokus setiap menitnya, karena Irak adalah tim yang sudah matang dan kekompakan mereka tak perlu dipertanyakan. Kami harus fokus besok, karena semua aspek dari Irak harus diwaspadai, ujarnya. Terlebih lagi setelah tuntasnya pertandingan Jepang versus Vietnam yang merupakan pesaing sesama grup, Hernando merasa ingin berkontribusi lebih bagi tim Nas. Lawan-lawan berat yang sudah menanti menjadi motivasi tersendiri bagi Hernando agar tampil prima dan tak membuat kesalahan kecil sekalipun. Pasti saya ada target pribadi, dan yang jelas tim ingin memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Dengan adanya persaingan itu jadi lebih memacu semangat kami, ungkas keeper asal klub Persebaya Surabaya tersebut. Selain itu, pelatih lawan yakni Yesus Casas juga nampaknya memberikan komentarnya. Pada kesempatan pers konferensi kemarin, mereka, Indonesia, tim nasional yang sedang berkembang dan membawa pemain dari Eropa. Mereka juga punya peluang, menang. Tapi kami juga akan berusaha keras, ujar Yesus dalam konferensi pers di Doha, Qatar, Minggu, 14 Januari 2024. Tak mau ketinggalan sang Kapten Irak juga memberikan respon terkait pemain tim Nas Indonesia yang berubah dari mereka terakhir ketemu di kualifikasi Piala Dunia. Besok, hari ini, akan menjadi laga yang hebat karena kami sudah pernah bertemu mereka. Kami tahu seberapa berbahayanya mereka. Tapi kami sudah bersiap, akan berusaha sebaik mungkin yang kami bisa, tutur Rashid. Terima kasih telah menonton!